Direktur All Domain Anomaly Resolution Office atau AARO, Son Kirkpatrick, marah dengan sidang Kongres Amerika Serikat tentang UFO yang ramai dibicarakan pekan ini. Ia menyebut narasumber dalam sidang itu yang mengklaim kebenaran keberadaan alien dan pemerintah Amerika Serikat menyembunyikannya merupakan kebohongan belaka. AARO sendiri merupakan badan yang dibentuk Departemen Pertahanan dan Komunitas Intelijen Amerika Serikat untuk menyelidiki fenomena UFO atau fenomena tak teridentifikasi lain di udara, laut, darat, dan luar angkasa. Melalui media sosialnya pada Jumat 28 Juli, Kirkpatrick mendamprat seorang purnawirawan Angkatan Udara Amerika Serikat yang dinilai mengompori penganut teori kehidupan ekstraterestrial. Purnawirawan tersebut yaitu Mayor David Crutch sebelumnya memberi testimoni ke Kongres bahwa pemerintah Amerika Serikat telah menjalankan program reverse engineering UFO selama berdekade-dekade. Ia pun mengklaim bahwa pemerintah Amerika Serikat memiliki makhluk hidup non-manusia atau alien. Meskipun tidak menyebut nama Crutch, dalam pernyataannya, Kirkpatrick menyinggung testimoni-testimoni purnawirawan Angkatan Udara tersebut dan membantahnya. Ia menyebut testimoni itu adalah penghinaan bagi staff di AARO. Salah satu pernyataan kontroversial Crutch adalah bahwa ada pihak yang diancam atau dilukai terkait upaya Pentagon menyembunyikan keberadaan alien atau UFO. Sebelumnya, jurubicara Pentagon, Sue Gauch, telah membantah pernyataan Crutch tersebut. Gauch menegaskan Pentagon tidak punya informasi bahwa ada individu yang dilukai atau dibunuh karena melaporkan informasi tentang UFO. Di sisi lain, Kirkpatrick menyebut bahwa orang yang memberi testimoni heboh di Kongres Amerika Serikat menolak berbicara dengan AARO.